Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Selamat pagi teman-teman Dimanapun teman-teman berada Sesuai video Yang sebelumnya Next saya bikin video Untuk review Gipuk Kastil Disitu ada sebuah Kastil bersejarah Dimana Awal mula sebuah sejarah Jepang dipersatukan Dengan satu persatu Kerajaan demi kerajaan Ditaklukan Lewat sebuah sejarah yang nyata dan masih ada disini Setidaknya Konten saya bisa menjadi hiburan Buat teman-teman Saya sendiri hari ini berangkat Tapi gak ada masalah Sekarang lagi hari libur panjang Jadi no problem Yuk Terima kasih telah menonton! Saya sudah jalan Saya sudah di jalan Saya masuk Mau masuk ke Sebuah perkampungan Perkampungan yang di bawah Pegunungan Ini semua sekelirinya Pegunungan Di atasnya di bantai layang Saya ingin coba masuk Melewati perkampungan Seperti apa ya Perkampungannya Nah ini adalah sebuah Kekuburan Masih dalam tahap pembangunan Jalan-jalannya belum selesai Selesai Untuk khusus pengguna Apa Namanya Pengguna sepeda ya Yang dipisahkan Panas Rasanya panas banget Gak kerasa Ini saya ada di bawah Apa? Di bawah sungai ya Sungai ini Yaitu sungai Pelintasan Sungai dari Nagara Sungai terbesarnya itu Ini tuh Nagara ya Sungai Nagara itu Terbagi 5 5 bagian Jadi Ini adalah Dari 5 bagian itu Sungainya Bersih Ya Bening ya Sungai ini Alirannya besar Walaupun Disini gak hujan Udah lama ya Tapi Akhirnya besar Alirannya Nah dan disini itu Rumah-rumah warga itu Pada punya Apa ya Kolam Ikan Kayak Dijobat Ikan-ikan koi gitu Ikan-ikan hias Di depan rumahnya Ada juga ikan Ya itulah Ya mungkin Karena aliran air Yang banyak begini Ya dimanfaatkan Dengan baik ya Oleh Penduduk setempat Disini itu Gaya rumahnya juga Masih Lama ya Udah Udah tua ya Kayanya Di pinggir-pinggir ini Ini kali Ini gaya rumah tuanya Orang Jepang ya Ini gaya rumahnya Hmm Wah aliran airnya Gede banget Enak nih Di depan rumah ya Kalau ada air yang Ngalir begini Saya baru nyampe Di bawah bukit kecil Ini di bawah pegunungan Tapi Adem suasananya Dengan gaya-gaya rumah Udah masuk ke modern ya Gaya rumah Minimalis Jepangnya Adem di bawah gunung Ini itu Ini itu Perumahan juga Di bawah gunung semua Dan Indah ya Tata-tata rapi Seperti terawat Nah ini di bawah gunung ya Gunung Sona juga gunung Sekeliling belakang rumahnya itu gunung Sepi banget disini Saya lagi nyari terowongan Dimana waktu itu Temen saya Pernah ngajak Temen saya orang sini Orang sini asli Jadi dia tahu jalan Indah banget Jadi kita masuk ke dalam terowongan Gelap ya Tapi ada penerangan sedikit Tapi keren Di bawah gunung ini terowongan Kalau buat bersepeda Wow keren Dan kita bisa melihat ke bawah itu Sungai Besar Terus Indah ya Terus 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 selamat menikmati terowongan yang barusan saya masuk itu kan terowongan yang mempunyai sejarah kalam ya dahulu Jepang sering memperkerjakan orang serah paksa gitu terowongan yang barusan itu segitu jauhnya itu banyak pekerja-pekerja asing yang dahulu jaman kerajaan Korea pernah dijajah China pernah dijajah mereka dibawa dipekerjakan disini ya dibawa paksa untuk membangun Jepang ya membangun terowongan kebanyakan dipakai untuk membangun terowongan dan pembuatan kapal waktu itu jadi banyak memakan jiwa juga karena memang pasokan makanan waktu itu ya remusa lah bekerja dipaksa tanpa sesuai dengan giji dan vitamin untuk tenaga kita bekerja akhirnya habis tenaga dipaksa tetap harus kerja seperti itu kepedihan jaman dulu ya seperti jaman peodal yang gak ada rasa pri kemanusiaan kebijaksanaan itu belum ada terus hak asasi manusia itu belum ada jadi semaunya dia siapa dia yang berkuasa dia yang berjaya jadi jadi nomor satu yang berkuasa apalagi di Jepang kaisar itu adalah Tuhan dianggapnya oke yuk lanjut oke saya ada di bawah ini teman-teman di bawah apa jembatan ya jembatan layang jembatan ini merintasi sungai ini sungai Nagara Gawa sungai Nagara sungai Nagara Gawa kalau orang sini bilang ini besar banget terus akhirnya itu seperti deras gitu saya aja gak berani kalau suruh berenang disini coba lihat ya kalau suruh berenang disini saya gak berani yakin arusnya kenceng banget tapi di depan saya ini ada ini loh sampan ya perahu masih kayu ini nah ini ada perahu kita curi aja naik biar lebih cepat perjalanan saya hari ini nah ini ada perahu diikat ya kalau gak diikat dia kabur ya lihat ikatannya lihat jadi ini air itu seperti apa ya seperti dekat laut aja ya kayak ombak gitu dia pasang naik pokoknya gak boleh turun ke sini kalau musim hujan atau gimana gak boleh dia itu naik jadi kalau udah naik airnya ketinggian gak bahaya orang-orang itu dilarang turun ke sini tapi saat ini gak terlalu besar ya airnya gak tinggi kapasitas air ini biasanya bila curah hujan terus setiap hari nah dia naik lah dan ini bukit-bukit di daerah wilayah Gipu ya di bawah gunung Gipu ini dan gunung Gipu itu ada di belakang gunung ini dan saya mau memotong jalan lewat gunung ini melintas nah ini konstruksi jembatannya yang menyebrangi apa yang menyebrangi sungai saja jembatannya seperti ini ya terlihat kokoh ya wah terlihat kokoh lah terlihat lah mungkin anda nanti bisa lihat di ketinggiannya panjang banget jembatannya pelintasannya ngeri kalau disuruh berenang disini ngeri akhirnya kenceng padahal sejak kecil saya seneng berenang di kali begini karena udah faktor usia gak berani nafas kita pendek apalagi seorang perokok ya wah jangan cepat-cepat deh perahu ini dua diikat biasanya sih disini guys kalau misalkan musim nah sepertinya sekarang ya bulan 5 ya awal tanggal 1 bulan 5 ini biasanya ada acara adat adat istiadat orang sini peradaban seribu tahun yang lalu sampai saat ini masih dipelihara acara tapi malam ya bukan siang nih jadi penelayan-nelayan disini itu mereka atraksi ya pertunjukan dia nangkep ikan pakai pakai burung burung apa ya namanya itu burung disini namanya nah pakai burung burungnya diikat nanti burungnya yang metokin ikan nanti dimasukin ke tempat perahu ini sama burung-burungnya lah gitu ya dan si nelayannya hanya pegang obor saja nah karena sekarang covid udah berapa tahun kemarin pun tidak ada dan tahun sekarang pun sepertinya tidak ada karena biasanya suka ada pengumuman guys kalau ada pertunjukan seperti itu ya di sungai-sungai begini itu kita nonton aja semua orang nonton apa ngeliatin acara pertunjukannya memperlihatkan kepintaran dia kepiawayan burung itu menangkap ikan di pinggir sungai ini pokoknya keren guys mudah-mudahan nanti bulan Agustus ada lah biasanya bulan Agustus kadang ada antara Mei dan Agustus itu ada mudah-mudahan mudah bisa dibuka pertunjukannya kayak gitu deh seneng ngeliatnya waktu itu saya nggak bikin dokumentasinya nggak di video ya banyak suara burung ya guys entah dimana ya burungnya nah pusing harinya oke guys capek nih saya sekarang udah ada di pinggiran kastil kastil gipu ya tapi saya ngeliat perahu-perahu disini disini aneh perahu ini memang untuk kuliner kadang ada aja tapi malam ya beroperasinya ini tuh malam beroperasinya mulai dari sore tuh nah jam 5 itu udah kita bisa sewa perahu ini ya sekeluarga jadi jalan-jalan tuh ke tengah sungai pokoknya disini itu dimanfaatin untuk bisa tajak ya mungkin orang Jepang itu pinter dalam mencari uang apapun itu pasti mereka tata dengan baik nah nggak bikin apa ya ngeliatnya itu nggak kumuh ya rapi aja disini yang anehnya perahu itu pada pakai tenaga matahari panel surya itu adalah panel surya atap-patap semua pakai panel surya atap-patapnya kenapa? karena ini untuk menyimpan sedrum jadi kalau malam hari itu mereka tuh pakai neon neon LED ya mereka tuh pakai neon LED nah kenapa? tamu-tamu kan nanti kegelapan dong ya kan jadi nggak pakai lampu patromak atau lampu apa charger mereka nggak dia tuh neon di bawahnya nanti kalau malam dipakai kan terang jadi kita bisa pesen ini sekeluarga terus kita pesen makanannya di sebelah sana pesen makan jadi makan di atas perahu ya kayak kalau tepat saya itu warung terapung kayak gitu ya tapi kalau kita mau nanti kokinya yang nganterin pakai perahu kecil ada nanti kalau udah mateng nanti menunya udah jadi udah siap kokinya nganterin ke tengah kita ada poesi dimana gitu ya nanti nganterin ke perahu kita pokoknya asik sih dan saya belum pernah nyoba sih makan di apa di perahu kayak gini terus dianterin makanannya ke tengah gitu oke ini tuh perahu-perahu untuk cari duit ya bukan sebatas cari ikan jadi cari duit anggaplah restoran berjalan ini adalah tuh restoran-restoran berjalan kalau malam pengunjung itu pada naik perahu untuk makan di atas perahu oke lanjut oke guys sekarang saya ada di depan di mukanya kastil gipu wow pokoknya keren indah ya di depan ini ini adalah di bawah ini permukiman warga ya dan ya apartemen di bawah gunung ini kita lihat nah itu yang kecil yang kecil itu adalah kastil gipu oke kita coba sud ya lebih dekat kastil gipu itu di atas perkurungan itu adalah kastil gipu nah kastil gipu ini bisa dituju dengan dua sistem dua langkah satu kita pakai gandola pakai jarak kaki kalau mau olahraga ya jarak kaki jangan jalan gandolanya tapi ada yang lintas nih gak kelihatan kecil ya nah ada yang naik ke gandola tadi ya kemudian naik ke gunung kita coba tunggu dulu naik ya ke gunung kalau kalau misalnya itu seribu nah itu kan olahnya seribu hujan itu bulat balik yang naik ke atas gunungnya jadi kita tinggal dekat jalan kakinya hanya 5 menit langsung ke kastil ini mungkin kalau saya kesorehan bisa aja saya naik gandola ya ke atas disini nih nanti jalan kaki sekitar 5 menit dari pusat ini sopian olah terminal gandolanya kata gantung ya nanti jalan kaki 5 menit menuju kastil disini nah disini men ya seperti itu ya cap cus dan ini tempat kulinernya kuliner-kulinernya tradisional orang Jepang ini kalau malam rame terang jadi ini bukanya sampai jam 12 malam tempat-tempat disini dan nanti malam dan di bawah saya itu banyak rahu yang siap antar keliling sungai Nagara ini harganya seribu yen seribu yen seribu yen itu untuk satu jam kalau gak salah sewaktu itu tapi entah tahu itu udah satu tahun yang lalu harga itu harga yang sekarang saya gak tahu ya seribu yen itu satu jam keliling keliling sungai ini oke lanjut ya 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 dan ini saya udah mendekati ini adalah pagoda di bawah bukit pagoda merah dan saya tinggal naik menuju kastil yang di atas gunung ini cuaca bagus mendukung buat jalan-jalan panas-panasan tapi gak apa-apalah kepala ngitem selamat menikmati Terima kasih telah menonton Gipu Kastil ini, Gunung Gipu Air ini mengalir dari gunung Bening banget ya Pengen berenang kayaknya Dan ini dijadikan tempat santai Dan banyak burung belibis ya di pojok Kita lihat Burung belibis Burung belibis Bagi pacaran Biasanya banyak Burung belibis Berenang dia Oh pada ke atas Mungkin belibisnya Burung belibisnya Berenang enak banget ya Burung belibisnya Wow Adem Airnya bening banget Alir yang dikirkan dari gunung Disini Dari gunungnya dari atas ya Alirnya Alirannya Lihat Coba Lewat Lewat Bukut Takut digoreng kamu ya Kabur Wow Bening banget Airnya gede Curahannya lumayan Jadi dibagi air ini Mengalir ada yang ke sungai lagi Dari gunung itu Ada yang memang dialirkan ke Kebutuhan warga ya Untuk rumah penduduk disini Airnya bening banget Emang dari gunung ya Ini belum ada sentuhan Tangan Masih alami dari gunung Dan nanti dialirkan ke Perumahan Untuk kebutuhan Polam Ikan 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 Karena daerah sini itu banyak yang Apa ya Pelihara itu Ikan Koi Oke 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 Selamat menikmati 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 Luas ya Pelataran gedung ini Nah dan ini adalah Momiji Daun momiji Merah Kalau Nanti di bulan 10 Ini sangat merah banget Keren Buat background foto ya Kelebat background foto Keren banget Merah Biasanya tempat-tempat khusus Ada buat foto Karena memang Nanti Bukan hanya merah ya Ada yang warna oren Warna kuning Warna putih Jadi Background foto itu keren Cuman ini ciri khas Momiji Daun momiji Di Jepang Sebut dengan daun momiji Ya itu Bawa musim panas Ke musim gugur Inilah momiji Merah banget Bawa anjing Bawa anjing Gede banget Waktu itu Waktu itu saya pernah Lihat Pameran Bunga Bunga Setelah mana ya Posisinya Setelah Pamerannya Wah Nggak ada ya Di sini Pameran bunga Ini ada rumah makan Ini di bawah gunung ini Banyak rumah makan Wah Iya Bener Kayaknya Nggak ada Ini Bata Meran Penasaran Saya Hmm Iya Iya Harus balik lagi Saya Penasaran Pengen Apa Pengen Lihat lagi Hmm Pameran bunga Di sini Ya bonsai Terus bunga-bunga Jenis Apa Lotus Terus Ah banyak lah Ada Nium Ya kamu Jepang ya Terus Yang lainnya Saya nggak Apal Jenisnya Kayak Tulip Bunga-bunga Tulip Begitu Banyak Waktu itu Menarik banget lah Pokoknya Dilihatnya Tapi kenapa Sekarang Nggak ada Saya penasaran Kalau nggak salah Tempatnya Di sini Pameran itu Dengan kita Mandi Di situ Enak ya Nah Jepur Di situ Saya mau balik Arah lagi Kenapa Pameran Ini Nggak ada Waktu itu Ada Di sini Guys Dan Sampai Waktu jaman-jamannya Oda, Obunaga, ini tuh masuk ke dalam ke sembarangan ya. Ada pintu-pintu keamanannya kayak gini, dijaga ketat dulunya oleh prajurit ya. Kalau kalian bakal makanan pengen bersantai, bisa nongkrong di sini. Buat makanan adem. Terus atasnya juga bukan sama auning ya, tapi dia itu atasnya itu hidup, jadi atapnya itu daun ya. Oke, atapnya daun ya. Ini atapnya daun, bawahnya buat nyantai, kayak gajepo. Adem ya. Soalnya air yang mengalir. Oke, dari mana ini ya alirannya? Kayaknya dari gunung ya alirannya, dialirkan ke sini. Kayaknya dari gunung ya alirannya. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, ini kayu. Kehujanan gak hancur ya. Padahal kayunya bukan kayu. Kayu kines ya. Kayu semua. Nah, pangka besi ya. Kayu guys. Ini kayu loh semua. Gerbangnya. Ini gerbangnya untuk pagoda ya. Bukan gerbang kastil. Jadi kayaknya gerbang buat tempat ibadah. Di atasnya ada. Ada. Ya apa, gudah. Dan saya mendekati. Nah, kereta gantung. Entah naik kereta gantung ke gunungnya. Atau gimana biar cepat ya. Prosesnya. Nah, itu adalah terminal. Itunya kan. Terminal. Kereta gantungnya. Ngeri-ngeri sedap ya. Ngeri-ngeri sedap. Wuh. Saya pengen ambil foto disitu tuh. Bangunannya merah itu. Kayak pagoda. Naik deh ke sana dulu. Wuh. Wuh. Nanti teman-teman kalau yang mau naik kereta gantung. Masuk antri disini ya. Bangunan ini. Oke. Nanti masuk aja. Naik kereta gantungnya. Balik tiket disitu. Oke. Oke. Kita harus naik dulu. Uuh. 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 nah ini ini kayu guys ini tuh kayu bukan bata ya tebal kayunya ini bukan kayu pinus kayak kayu buat bantalan rel kereta itu kayu keren nah ke atasnya baru bata kalau teman-teman yang suka ngerokok jangan ngerokok ya disini ini area no smoking aduh kena denda 2000 yen ya kena denda 2000 yen kalau kalian ngerokok disini mending kena denda daripada penjara tapi mending juga kalau ada uangnya kalau gak ada ini lah bangunan dari depannya tampak dari depannya wow tinggi ini di bawah bukit serem burung pleci keren ya wow dimana ya burung pleci nya banyak guys burung pleci di daerah sini itu wilayah jepang itu banyak burung pleci nya wow ocehannya keren ditutup guys kita gak bisa masuk ya karena ini bukan untuk publik oke selamat menikmati terima kasih